Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi, rekan-rekan, sahabat-sahabat semua dimanapun berada Oke baik, pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas kembali Wacana pemekaran Provinsi Puncak Andalas Kabupaten mana saja yang akan bergabung Yang diwacanakan bergabung dengan Provinsi Puncak Andalas Sejumlah kabupaten yang berbeda provinsi Misalnya ada dari Provinsi Sumatera Barat Ada kabupaten dari Provinsi Bengkulu Dan juga tentu Provinsi Jambi Nah kabupaten mana saja, ikuti saya di video kali ini Mimpi Marzuki Provinsi Puncak Andalas akan memecah belah tiga provinsi Ini rekan-rekan, sahabat-sahabat semua Merupakan pemberitaan dari harimaukerinci.wordpress.com Nah jadi, barangkali judulnya agak sangar Mimpi Marzuki Provinsi Puncak Andalas akan memecah belah tiga provinsi Jadi, maksudnya mungkin kalau disederhanakan Mimpi Marzuki Provinsi Puncak Andalas Berasal dari gabungan tiga provinsi Barangkali pasnya seperti itu, teman-teman Kita lanjutkan membacanya Marzuki Usman, mantan menteri pariwisata era Gusdur ini Bermimpi ingin membentuk Provinsi Puncak Andalas Dengan akan memecah beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Jambi dan Bengkulu Menurut Marzuki, beberapa kabupaten yang akan masuk Provinsi Puncak Andalas itu Antara lain Kabupaten Solo Selatan Kerinci, Jangkat, Pesisir Selatan Jadi, perlu juga kita koreksi teman-teman semua Pesisir Selatan yang disini adalah Artinya menunggu Renah Indojati DOB Renah Indojati terbentuk Kemudian Muko-Muko dan Kota Sungai Penuh Sedangkan Kota Sungai Penuh akan dijadikan jenewanya Asia Luar biasa ini Ini kata Marzuki Usman Sudah lama ya, beliau tidak terdengar kabarnya Saya juga kurang mengikuti perkembangan beliau Kemudian Kenapa disebut dengan jenewanya Asia? Karena didukung transportasi serta lapangan terbang Depati Parbo Lapangan terbang ini akan dijadikan pendaratan orang-orang yang eksklusif Tidak itu saja Lembah Kerinci akan diciptakan menjadi milik dunia Karena didukung dengan keindahan alam yang menakjubkan Dia mengatakan Provinsi baru tidak lama lagi akan terwujud Ini kata beliau Karena hal ini merupakan impian dari masyarakat yang akan tergabung Dalam Provinsi Punca Analas Untuk menuju ke sebuah perubahan besar Demi kepentingan masyarakat menuju kemakmuran dan kejayaan Luar biasa juga ini kawan-kawan Kalau ini sempat terjadi Saya pikir lompatan besar pembangunan tentu akan terjadi Kita lanjutkan Ketika ditanya Apakah pembentukan Provinsi Punca Analas Pernah dibicarakan Dengan tokoh masyarakat dan bupati atau wali kota Yang akan bergabung dengan Provinsi baru itu Maka kata beliau Kita memperjuangkan kepentingan masyarakat Apungkan saja wacana ini Agar masyarakat mengetahuinya Jawab Marzuki Usman Singkat Nah teman-teman itu Pemberitaan dari HarimauKerinci.wordpress.com Kemudian sebagai Tambahan lagi Berita ya Kawan-kawan semua Ini dari Kita coba Cari referensi lain Nah Ini Terkait dengan Apa Kebupaten-kebupaten yang akan bergabung dengan Punca Analas Yang kita Yang kita Bacakan tadi Beritanya Ini dari Kerinci People Kerinci People ini Nama akun di Facebook Disebutkan di sini Bahwa Kabupaten atau kota yang akan bergabung Yang diwacanakan menjadi sebuah provinsi baru itu Adalah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Nukomuko Provinsi Bengkulu Kabupaten Kerinci Hilir Provinsi Jambi Ini Pemekaran dari Kabupaten Kerinci Kabupaten Jangkat Provinsi Jambi Pemekaran Kabupaten Merangin Kabupaten Renah Indojati Provinsi Sumatera Barat Jadi Pesisir Selatan Yang disebut selama ini adalah Renah Indojati Namun Renah Indojati ini Tentu dalam Masih dalam proses Pemekaran ini Karena Sekarang Masih terganjal Dengan Moratorium Nah Kemudian Selanjutnya Kita juga Kurang tahu Apakah Kabupaten Jangkat Provinsi Jambi Sudah Mekar Atau belum Silahkan Kawan-kawan saja Yang Komen di bawah Nah Kemudian Di sini Rupanya Ada sejumlah Apa Sejumlah tangkapan Dari Teman-teman Di Facebook Ini Dari Apa yang disampaikan oleh Kerinci People Misalnya Gandasa Putra Katanya Untuk Pemekaran Kabupaten Butuh Lobby yang kuat Ke Pemerintah Pusat Tidak Segampang Membalikkan Telapak tangan Kita Optimis B Supaya Bisa cepat Pemekaran Nah Ini kata Gandasa Putra Kemudian Ada juga Ini Ahmad Jamil Jofni Pemekaran Baik Kemudian Ada wajah Orang Senyum Benahi Yang Ado Dulu He Kata Beliau Kemudian Dibalas oleh Kerinci People Secara Kerajaan Rena Indojati Atau Indopuro Maksudnya Mungkin Ada pertanyaan Terkait Terkait Rena Indojati Kemudian J. Friyadi Daerah Mana Aja Yang Masuk Di Provinsi Punca Andalas Ini Ini Barangkali Agak Telap Beliau Padahal Sebelumnya Sudah Membahas Apa Yang Dilontarkan Oleh Gerinci People Nah Adakah Sahabat Sahabat Semua Ini Ada Lagi Tambahan Apa Referensi Barangkali Yang Terlalu Saya Bacakan Ini Dari Indojati Dotcom Mencuat Wacana Kota Sungai Penuh Gabung KPC Selatan Sumbar Wah Gawat Ini Indojati Post Dotcom Sungai Penuh Mencuat Ada Wacana Kota Sungai Penuh Keluar Dari Pemerintah Provinsi Jambi Dan Akan Gabung KPC Selatan Sumatera Barat Wacana Itu Ketika Saat Berlangsungnya Peripurna Istimewa Kota Sungai Penuh Ke Sebelas Kamis Tanggal 7 Bulan 11 Tahun 2019 Ini Berita 2019 Saat Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Akan Menutup Rapat Seorang Anggota DPRD Dari Partai PDI Perjuangan Damrat Melakukan Interupsi Di Rapan Sekedar Provinsi Yang Hadir Mewakili Gubernur Jambi Politisi PDI Perjuangan Ini Meminta Perhatian Khusus Kepada Pemprov Jambi Agar Memberikan Keadilan Bagi Kota Sumai Penuh Terutama Dalam Pembagian Dana APBD Provinsi Jadi Ini Kenapa Muncul Pernyataan Dari Anggota DPRD Pada Saat Hari Ulang Tahun Kota Sumai Penuh Ya Karena Merasa Tidak Adil Saja Pembagian APBD Jadi Memang Sejumlah Pemekaran Itu Salah Satunya Dipanti Oleh Kerasa Ketidak Adilan Tadi Bahwa Ada Yang Kabupaten Yang Merasa Terpinggirkan Ada Kawasan Yang Merasa Kurang Mendapat Perhatian Atau Memang Kondisinya Jauh Atau Rentang Kendalinya Jauh Oke Demikian Teman Teman Semua Mudah Mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kondisinya Do Kondisinya